Kepulauan Rempang yang berada di Batam Itu semua adalah Yang sudah besar Saya akan potong dan saya tukar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya Assalamualaikum Nah ini disini hari ini saya membawakan pemandangan kepada sahabat saya semuanya Yaitu di sebuah tempat yang berada di tengah-tengah hutan Ini ada kerbau-kerbau yang banyak Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Nah agaknya Ini ya Itu semua adalah Baiklah tuan-tuan Di video ini saya masuk ke sebuah perkampungan yang terletak di kampung balik bukit ya Disini ada kampung juga bernama dengan mukim junjung Dan di balik bukit Di celah-celah bukit Di belakang perkampungan tersebut Ada pemandangan yang sangat indah sekali Yaitu air terjun Disini saya pun melihat beberapa anak-anak tempatan Anak kampung yang sedang bermain bermandi manda dengan air terjun Dengan senyuman mereka yang ikhlas Dengan celoteh-celoteh mereka yang Begitu membuat kita Tentram hati ini menyaksikan Besiran air Air terjun disini yang dapat kita nikmati secara percuma ini Masya Allah Begitu indahnya Tuan-tuan Dan sahabat-sahabat semuanya Mungkin dulu kita juga pernah mengalami Masa-masa remaja Yang dimana Kita hidup di perkampungan Waktu muda dahulu Waktu remaja dahulu Kanak-kanak dahulu Kita bermain dengan rakan-rakan kita Dan bersenda gurau Di rumah perkampungan kita Lihat ya Ini Pemandangan yang sangat indah Alami sekali Apa yang ingin saya tunjukkan Inilah kehidupan mereka Anak-anak kampung ini Begitu Saya sangat Terhibur Melihat celoteh-celoteh mereka Nah lihat senyuman mereka Tuan-tuan Inilah Masa dulu Kita ya Mungkin Tuan-tuan ada Pernah Menjadi anak-anak muda Menjadi anak-anak yang sedang bermain bebas Di perkampungan mereka sendiri Dia lahir di kampung ini Masya Allah Inilah Bah Kita akan merasa terhibur Apabila melihat suasana seperti ini Tidaknya seperti inilah Kehidupan Kesederhanaan Yang ditunjukkan Terus Oleh Anak-anak ini Lalu Senyuman-senyuman mereka inilah Mengingatkan kembali Kepada detik-detik saya Mata Pada ketika dahulu Yang saya juga Suka mandi dengan air-air Yang alami Air terjun yang semula jadi Seperti ini Tidak kiralah Saya berlari-lari Dahulu Tuan-tuan Anak-anak Perkampungan ini Mengibaratkan Sebuah Kebahagiaan Kebahagiaan Yang Tak dapat dibeli dengan apa-apa Jual Karena kebahagiaan inilah Yang mengukir senyuman Di setiap Kenangan kita Itu pada Satu ketika dahulu Lalu Kita dipisahkan oleh Mungkin kita mendapatkan jodoh Orang jauh Ya Dan Terpaksa berpisah Meninggalkan kampung halaman Ada yang bekerja Seperti saya merantau Ke negara orang Ya Saya rindu Rindu sangat-sangat Situasi Suasana Seperti ini Kadang-kadang Ada Orang yang Sudah Kaya Raya Namun dengan Sifat Tamak-tamak Mereka Merusak Pemandangan Semula jadi Di Area kita Di perkampungan kita Bahkan ada yang Mengusir kita Dari tempat itu Bahkan kita sudah Duduk lama Di perkampungan Inilah Inilah Hakikat Mereka ini Sungguh sangat Menghiburkan Saya Meneteskan air mata Saya Bila saya melihat Mereka Masamudar maja Seperti ini Masya Allah Inilah Kampung Di balik bukit Kampung Junjung Semoga Pemandangan 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 Seperti ini Dikekalkan Sedemikian Rupa Tanpa Kita Mengusur Orang-orang Kampung Mereka Untuk Tetap Tinggal Di perkampungan Tersebut Yang akan Memberikan Lagi Suasana Alami Bagi Pengunjung-pengunjung Yang lain Ini Saya Mencontohkan Di Perkampungan Rempang Perkampungan Melayu Rempang Yang berada Di Batam Indonesia Keindahan Semula Jadi Alam Sememangnya Akan Menarik Semua Investor Investor Yang datang Uang-uang Yang menjanjikan Untuk Para Pejabat Pejabat Namun Kita harus Perfikir Matang Untuk Menjadikan Janganlah Kita Merenggut Kebahagiaan Warga Kampungnya Dengan Memindahkan Mereka Jaga Dan Lestarikanlah Pemandangan Pemandangan Alamnya Keindahan Alamnya Yang ini Percuma Tidak Mereka Tidak Perlu Membayar Mereka Bisa Mandi Mereka Bisa Tersenyum Tersendagurau Inilah Gelagat Mereka Lalu Dengan Kuasa Yang kita Miliki Bukan Melindungi Bahkan Ada yang Terlanjur Untuk Mengusir Mereka Memindahkan Mereka Dengan Istilah Pembangunan Dan Investasi Banyak Cara Yang harus Dilakukan Dengan Kebaikan Bilhikmah Wahai Pejabat Pejabat Sesungguhnya Warga Di Kampung Rempang Di Kepelawan Rempang Tidak Pun Pernah Mengganggu Kehidupan Kalian Kalian Mau Kaya Raya Silahkan Kami Hanya Ingin Suasana Seperti Inilah Mungkin Suatu Saat Akan Hilang Akan Terhakis Karena Kita Harus Membayar Apabila Masuk Dan Orang-orang Kampung Sudah Dipindahkan Maka Tidak Akan Ada Lagi Nilai Keindahan Alam Ini Yang Diberikan Secara Percuma Oleh Allah Untuk Dinikmati Oleh Makhluk Yaitu Manusia Insya Allah Indah Sekali Sahabat Kalau Sahabat-sahabat Ingin Berkunjung Di Perkampungan Ini Boleh Datang Di Kampung Mukim Junjung Yang Berada Di Negeri Kedah Ada Banyak Bukit-bukit Di sini Yang Ditanami Dengan Pokok-pokok Durian Dan Saya Pun Ada Sampai Di Bukit-bukit Ini Walaupun Jalannya Untuk Sampai Kesini Agak Masuk Kedalam Apa Yang Ingin Saya Tunjukkan Kepada Sahabat Semuanya Adalah Mari Kita Kembali Mengingat Masa-masa Dahulu Kita Masa Kecil Kita Lalu Kita Mungkin Sekarang Sudah Jadi Pejabat Orang-orang Kaya Bisnesmen Lalu Dengan Investasi Kita Kita Akan Kehilangan Gambar-gambar Yang Indah Suasana Yang Langkah Seperti Dalam Gambar Ini Semoga Allah Membuka Pintu Hati Mereka Yang Mengatasnamakan Investasi Dengan Merusak Dan Menggusur Orang-orang Kampung Yang Menduduki Saudara-saudara Saya Di Kepulauan Rempang Yang Berada Di Batam Indonesia Terima Kasih Baiklah Sahabat Saya Tunjukkan Bagaimana Ladang-ladang Di Bebukitan Di Sebalik Kampung Junjung Ini Saya Sudah Memasang Kamera Di Atas Kereta Saya Walaupun Jalannya Agak Sangat Sukar Sahabat Saya Tunjukkan Kepada Sahabat Supaya Sahabat Sahabat Semuanya Dapat Mengerti Erti Kebahagiaan Mari Kita Jalan-jalan Dengan Kereta Baiklah Sahabat Inilah Pemandangan Di Dalam Hutan Durian Kebun Durian Ini Yang Terletak Di Satu Tempat Yang Berada Di Negeri Kedah Nah Inilah Pemandangan Yang Dapat Saya Sajikan Dengan Suasana Alam Yang Begitu Hijau Indah Menawan Pokok-pokok Yang Sudah Besar Saya Akan Potong Dan Saya Tukar Dengan Tanaman Tanaman Durian Yang Kecil Karena Sudah Berusia Hampir 50 Tahun Durian Durian Yang Ada Disini Oke Di Sepanjang Perjalanan Ini Memang Sangat Mencabar Jalannya Dan Juga Kondisi Yang Begitu Mencunam Curam Oleh sebab Itu Di Dalam Hutan Ini Di Sebalik Bukit Juga Ada Tempat-tempat Mandi Air Terjun Dan Banyak Binatang-binatang Liar Ada Anjing Ada Babi Ada Kerbau Ada Lembu Ada Burung-burung Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Yang Terdapat Di Dalam Hutan Ini Terima Kasih Video Sederhana Yang Semoga Dengan Pemandangan Alam Ini Kita Semua Dapat Menambah Kesyukuran Dengan Keindahan Alam Yang Semula Jadi Di Dalam Semak-semak Ini Tersimpan Pemandangan-pemandangan Yang Indah Sekali Ada Anak-anak Yang Mandi Air Terjun Dan Sebenarnya Juga Ada Kampung-kampung Di Lereng Bukit Ini Di Bebukitan Ini Yang Saya Sudahpun Ambil Video Tadi Anak-anak Yang Sedang Bermandi Mandi Suasana Yang Sangat Alami Yang Sangat Membuat Kita Tenang Alhamdulillah Disini Juga Ada Kolam-kolam Ikan Yang Sudah Dibuat Jalannya Sangat Sukar Ya Sahabat Kalau Waktu Pagi Sebenarnya Ada Banyak Burung Disini Yang Dilain Kesempatan Saya Akan Datang Kesini Lagi Untuk Mengambil Pemandangan Yang Natural Alami Yaitu Bagaimana Burung Burung Dan Juga Kerbau Disini Banyak Sekali Yang Mereka Makan Bersama Mereka Bermain Bersama Karena Ini Waktu Hujan Mereka Tidak Datang Kesini Namun Kalau Saya Menyempatkan Masa Selepas Hujan Seperti Ini Biasanya Kerbau Kerbau Akan Banyak Mandi Mandi Disini Dengan Lumpur Lumpur Disini Sangat Menyeronokkan Namun Namun Saya Saya Perlu Membawa Dron Untuk Mendapatkan Pemandangan Yang Indah Itu Dan Saya Kongsikan Pemandangan Alam Tersebut Bersama Kita Menikmatinya Terima Kasih Yang Selalu Hadir Support Channel Saya Ini Perjalanan Perjalanan Ini Saya Menjadikan Saya Memiliki Memori Kenangan Kenangan Indah Bagaimana Alam Alam Tersebut Di Persekitaran Saya Yang Saya Ambil Video Dengan Begitu Maka Alhamdulillah Kita Dapat Menghirup Udara Yang Segar Dalam Hutan Yang Sangat Mendamaikan Jiwa Ini Terima Kasih Untuk Sahabat Sahabat Saya Dan Juga Rakan-rakan Saya Yang Dari Indonesia Dari Semua Yang Sudah Sudi Menonton Channel Saya Ini Apa Apapun Ada Kalau Ada Kesilapan Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Semoga Perjalanan Perjalanan Ini Membawa Makna Untuk Saya Dan Sahabat Semuanya Saya Mohamad Rodi Terima kasih Saya Ucapkan Sebesar Sebesarnya Semoga Kita Dapat Berjumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Sekali Lagi Terima Kasih Sampai 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 Sampai